Bab 7. Hidup di antara orang yang menyebalkan Pernah nggak merasa malas ke acara keramaian karena malas bertemu orang? Tidak hanya malas bertemu orang, tapi dalam hati kita sudah berpikir bahwa orang-orang yang akan kita temui akan berperilaku menyebalkan ke kita, tanpa pernah berpikir bahwa kita pun mungkin punya perilaku menyebalkan juga. Pergi keluar rumah, kita harus berhadapan dengan perilaku pengendara yang tidak tertib. Pergi ke tempat umum seperti di mal, kita akan bertemu orang-orang egois di antrean lip atau toilet. Pergi ke acara keluarga besar, akan bertemu saudara yang usil atau mulutnya setajam silet. Rasanya ingin tinggal di rumah saja, menyendiri dan tidak bertemu orang lain. Daripadanya didosa, marah dan jengkel karena orang lain, mending nggak ketemu mereka. Demikian yang sering terlintas di pikiran saya. Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sudah meyakini itu. Kemampuan berbahasa yang dimiliki spesies kita diduga berevolusi dari kebutuhan berkomunikasi sesama manusia. Karena dengan komunikasi, kita bisa berkoordinasi untuk bersama-sama bertahan hidup. Spesies kita kemudian berhasil meninggalkan cara hidup berpuluh dan mengumpulkan buah-buahan menjadi bercocok tanam yang akhirnya memicu nenek moyang kita untuk tinggal tetap di sebuah tempat dan akhirnya melahirkan desa, kota, sampai kerajaan. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan kita masuk ke revolusi industri. Akhirnya, sampai di masa sekarang di era informasi dan digital di mana kita senang berbagi selfie. Semua ini adalah cerminan keinginan paling mendalam dalam diri kita untuk terhubung dengan manusia lain. Sejak 2000 tahun yang lalu, para filsufsloa sudah menyadari nature manusia yang harus hidup sebagai makhluk sosial. Dalam meditation, Marcus Aurelius berkata semua manusia diciptakan untuk bersama lain. Namun, manusia juga adalah homo homini nyembelin manusia yang nyembelin bagi manusia lainnya. Kita adalah manusia yang seringkali nyembelin bagi orang lain dengan ulah dan perkataan kita. Di buku saya sebelumnya, tujuh kebiasaan orang yang nyembelin banget dibahas surpay yang menunjukkan kalau ada begitu banyak hal-hal menyebalkan yang kita lakukan kepada satu sama lain. Baik sengaja ataupun tidak disengaja. Manusia saling menyebalkan satu sama lain. Misalnya lewat basa-basi ngeselin seperti Kapan kawin? Kapan punya anak? Kok kamu gendutan sekarang? Dan lain-lain. Perlaku menyebalkan ini juga termasuk tindakan-tindakan kecil kita seperti main HP di dalam bioskop, masuk lift tidak menunggu yang keluar terlebih dahulu, atau segala perilaku tidak tertib di jalan raya. Lagi-lagi tidak ada yang banyak berubah sejak 2000 tahun yang lalu. Kita sering dibuat sebal oleh orang lain. Di pembahasan sebelumnya mengenai premeditation maloru, kita melihat bagaimana Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan untuk mengawali hari dengan membayangkan semua hal-hal tidak menyedangkan yang dilakukan orang lain kepada kita. People hurt and often each other. Manusia saling menyakiti dan menyinggung sesamanya. Ini kenyataan. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini untuk kita bisa menghindari orang-orang menyebalkan, bahkan di tempat ibadah sekalipun. Mungkin hanya di surga kita terbebas dari perilaku menyebalkan. Karena ini adalah realitas, maka seorang praktis histoisisme sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengharapkan orang jahat untuk tidak menyakiti orang lain adalah gila. Itu adalah meminta hal yang tidak mungkin. Arogan sekali jika kita bisa memaklumi orang jahat, memperlakukan orang lain seperti itu, tetapi kita tidak terima jika terjadi pada kita. Itu kelakuan seorang tiran. Ujar Marcus Aurelius di dalam meditation. Kalau dibahaskan ulang, ya wajar dong orang jahat menyakiti orang lain. Yang aneh itu kalau lo berharap sebaliknya. Lebih ngeselin lagi kalau lo berharap mendapat kekecualian. Orang lain boleh disakiti kecuali lo. Siapa lo? Bayangkan betapa seringnya kita membaca tentang perlakuan buruk orang ke orang lainnya. Kita seringkali mengelus dada dan berdecak. Kok bisa ya? Cuma ya sebatas itu saja. Kita hanya merasa perehatin jika itu terjadi pada orang lain. Filosofi teras mengingatkan kita untuk selalu siap bahwa kita pun akan mendapat perlakuan buruk suatu saat dalam hidup kita. Saat kita diperlakukan buruk oleh orang lain, apakah kita bisa setenang jika menyikapi pengalaman orang lain? Atau kita akan marah-marah lebay? Kalau kita renungkan sejenak kata-kata Markus di atas, maka bisa dibayangkan karakter luar biasa dari beliau. Beliau adalah seorang kaisar di sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di masanya. Jika kita saja segan terhadap seorang presiden dari negara demokrasi, terbayang betapa menakutkannya seorang kaisar dari sistem monarki. Sebagai seorang kaisar, jelaan orang lain harusnya menjadi masalah sepele. Toh, dia bisa saja dengan mudah memerintahkan memisahkan kepala para kritikusnya dari tubuh mereka. Namun, Markus Aurelius bisa mencapai kebijaksanaan seperti di atas mengenai perlakuan manusia. Kalau orang jahat ngejahatin orang lain, ya wajar dong. Jika kita kembali ke dikotomi kendali, maka orang-orang yang menyebalkan ada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak oleh perilaku orang lain. Perlaku orang lain masuk dalam kategori indifferent, yang artinya tidak punya pengaruh kepada kebahagiaan kita. Yang artinya, aneh kalau kita terganggu oleh kelakuan menyebalkan orang lain ketika sesungguhnya mereka seharusnya tidak punya pengaruh apa-apa pada kita. Filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengganggumu. Artinya, kuasa itu sudah ada di tangan kita. Perasaan terganggu oleh perilaku orang lain sepenuhnya terserah kita, dan kitalah yang menentukan mau memberi power itu ke orang lain atau tidak. Orang lain tidak bisa membuat kita merasa terganggu jika kita tidak memberikan izin. Teman sekolah mengolok-ngolok kita, kolega di kantor memiliki kebiasaan menyebalkan, atau bahkan orang tua kita sendiri rasanya sering memperlakukan kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika kita terganggu oleh itu semua, stoisisme mengingatkan bahwa kitalah yang mengizinkannya. Terkadang, orang lain bisa menjengkelkan kita bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang tidak mereka lakukan. Misalnya, orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Stoisisme mengajarkan agar kita jangan bete jika kebaikan atau keramahan kita tidak dibalas. Contoh, saat kita tersenyum pada orang lain dengan maksud ramah, tetapi orang tersebut melengos saja. Kesel gak? Sebelum saya belajar stoisisme, saya akan kesal sekali kalau sudah bersikap ramah pada orang lain, terus dikacangin begitu. Atau saya sudah berbuat hal yang memikirkan orang lain, tapi tidak dianggap. Misalnya, saya membuka pintu gedung dan menahankan pintu untuk orang-orang yang di belakang saya, tetapi orang yang di belakang saya boro-boro bilang terima kasih, melengok saja tidak. Melengos saja seolah-olah sudah pekerjaan saya menahan pintu untuknya. Setelah menerapkan filosofi teras, saya tidak perlu lagi merasa kesal. Sekali lagi, prinsip dikotomi kendali menjadi panduan saya. Saya tidak bisa mengendalikan respon orang. Bersikap baik kepada orang lain adalah pilihan dan dibawah kendali saya. Tetapi respon orang lain tidak dibawah kendali saya. Dan betapa bodohnya jika saya mengharapkan orang lain harus memberi respon yang sesuai. Saya sudah harus cukup bahagia bahwa saya telah bertindak memedulikan orang lain. Tidak lebih dari itu. Kamu salah jika kamu melakukan kebaikan pada orang dan berharap dibalas dan tidak melihat perbuatan baik itu sendiri sudah menjadi upahmu. Apa yang kamu harapkan dari membantu seseorang? Tidakkah cukup bahwa kamu sudah melakukan yang dituntut alam? Kamu ingin diupah juga? Itu bagaikan mata menuntut imbalan karena sudah melihat atau kaki meminta imbalan karena sudah melangkah. Memang sudah itu rancangan mereka. Begitu juga kita manusia diciptakan untuk membantu sesama. Dan ketika kita membantu sesama, kita melakukan apa yang sudah dirancang untuk kita. kita melakukan fungsi kita. Markus Aurelius di dalam Meditations Butuh dua pihak untuk merasa terhina. Ingat, untuk belajar untuk bisa benar-benar menyakitimu tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respon secara impulsif. Berikan waktu sebelum bereaksi, maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Epictetus di dalam Enchiridion Ini adalah Human Insight yang brilian dari para filsuf setua. Untuk bisa sungguh terjadi penghinaan, harus ada yang merasa terhina. Sebuah penghinaan sesungguhnya tidak bernilai sampai objeknya merasa bahwa ia disakiti. Saat ini terjadi, maka penghinaan itu sukses. Namun, jika objek tidak merasa terhina, maka hinaan itu sesungguhnya sebuah serangan yang tumpul dan tidak berarti. Jika ada seseorang yang dihina dan merasa terhina, maka Epictetus akan menyalahkan si terhina salah lho sendiri karena tersinggung. Ini konsisten dengan yang telah kita bahas sebelumnya tentang mengendalikan persepsi kita sendiri. Menghina ada di bawah kendali orang lain. Merasa terhina ada di bawah kendali kita. Bahwa percelaan dan hinaan tidak pernah benar-benar bisa melukai objeknya, kecuali diizinkan, bisa diilustrasikan sebagai dengan contoh berikut. Suatu hari, kamu berdiri menghadap sebuah lukisan masterpiece kayak karya seniman besar Indonesia, Afandi. Coba kamu berteriak-teriak, menghina-hina lukisan itu. Lukisan sampah! Apa bagusnya kamu? Anak kecil juga bisa coret-coret gak karuan seperti kamu. Apakah lukisan itu menjadi buruk? Kehilangan keagungannya hanya karena hujatan kita? Apakah lukisan tersebut menjadi turun derajat dari status maka karya hanya karena celahan satu orang? Ditambah lagi, lukisan ini hanya sebuah benda mati. Tidakkah kita jauh lebih bernilai dan bisa lebih berpikir daripada sebuah lukisan? Kamu tidak bisa dihina orang lain kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Epictetus dalam Enchiridion Tidakkah ini tepat menggambarkan keadaan di media sosial saat ini? Di media sosial ada begitu banyak pihak yang sengaja menciptakan kemarahan dan emosi dengan hanya bermodalkan jempol. Entah itu meninggalkan komen-komen yang menyulut kemarahan di postingan kita atau sengaja memancing debat kusir. Sayangnya ada begitu banyak juga orang yang terprovokasi oleh ulah para provokator di media sosial yang konyolnya lagi sering datang dari akun-akun anonim. Banyak yang terprovokasi marah-marah dan saling perang membalas hitraan antar pihak yang berbeda-beda yang saat ini sering kali disebabkan oleh politik. Jika Epictetus hidup saat ini dia justru akan menegur mereka yang terprovokasi bukan mereka yang sengaja memprovokasi. Para troll di internet dan media sosial tidak akan bisa mencapai apa-apa jika lebih banyak orang yang lebih bisa mengendalikan pikirannya dan tidak mengacuhkan para provokator. Ambillah waktu sebelum bereaksi. Tips dari Epictetus ini juga konsisten dengan prinsip start stop think and assess response. Saat emosi mulai mendidih akibat membaca lini masih media sosial stop jangan tergesa-gesa menggerakkan jempol jangan melakukan apa-apa time out dulu kemudian berpikir. kata-kata hinaan jelaan provokasi hanyalah kata-kata kata-kata tidak mengubah realitas sama halnya dengan ketika kita mencacimaki sebuah lukisan mahakarya nilai lukisan tersebut tidak akan berubah jika saya sampai merasa tersinggung dan terpancing maka ini sepenuhnya salah saya lagi pula dengan demikian tujuan si provokator justru tercapai namun jika kita tidak terpancing bahkan bisa menjawab dengan kepala dingin dan tidak emosional ada hal-hal positif yang bisa tercapai wawancara di akhir bab dengan kanial irlani seorang aktivis akan lebih memperjelas bagian ini untuk mereka menghengenak kita dengan sengaja bagaimana kita bisa membalas dendam kata Marcus Aurelius seorang kaisar memiliki jawaban yang singkat dan jelas sesungguhnya balas dendam yang terbaik adalah dengan tidak berubah menjadi seperti sang pelaku jika kita menerima hinaan dan kemudian kita pun berubah menjadi penghina yang emosional dan dikuasai kemarahan maka yang menang adalah kemarahan dan kebencian seperti di film-film zombie jika si manusia normal digigit oleh zombie dan kemudian berubah menjadi zombie juga maka sang zombie sudah menang ada orang sengaja menjelekan atau ingin memprovokasi kita stay stand your ground tetap menjadi praktisi stoa yang memegang kendali atas persepsi dan responnya yang baik maka itu akan seperti adegan di mana zombie menggigit kita tetapi tidak mempan itulah pembalasan terbaik menurut Marcus Aurelius ketika kita tidak turun derajat menjadi sama dengan yang ingin berbuat jahat kepada kita sebagai obat untuk melawan ketidak ramahan kita dianugurahi keramahan Marcus Aurelius di dalam meditation eh tidak hanya kita tidak boleh ikut berubah menjadi jahat ketika diperlakukan jahat Marcus Aurelius mengajarkan bahwa cara menghadapi orang yang judas kasar pemarah tidak ramah dan tidak sopan adalah justru dengan keramahan ini memang ajaran yang sulit di masyarakat yang sangat reaktif dan rasanya tangan ini ingin menampul orang-orang menyebalkan namun seperti prinsip bahwa api akan padam dengan air bukan dengan api lagi berarti juga ketidak mengapa karena seringkali orang yang kasar pada kita tidak menyangka akan menerima reaksi yang ramah dan santun ketika mereka sudah bersiap-siap menghadapi serangan judas balik betapa kagetnya mereka ketika malah diperlakukan dengan baik lah kok gue judas sama dia tapi doi malah baik terus aku kudupi lagi bayangkan seorang kaisar mengingatkan dirinya untuk tidak membalas perilaku buruk dengan perilaku buruk juga sebuah hal yang jarang ditemui di jajaran penguasa rasanya mungkin tidak ada motivasi jahat sedari tadi kita membahas situasi-situasi dimana ada pihak-pihak yang sengaja hendak menyakiti kita menghina atau menyinggung kita akan tetapi para filsuf setua juga menyadari ada kemungkinan lain yang bahkan lebih sering terjadi yaitu banyak orang sebenarnya menyakiti kita tanpa sengaja ketika ada yang menyakitimu atau berkata buruk tentangmu ingatlah bahwa dia bertindak dan berbicara karena mengira itu memang tugasnya ingatlah bahwa tidak mungkin dia mengerti sudut pandang kita tetapi hanya sudut pandang dia sendiri karenanya jika dia melakukan kesalahan dalam menilai sebenarnya dialah yang dirugikan karena dia telah tertipu jika seseorang menganggap kebenaran sebagai sebuah kekeleruan kebenaran itu sendiri tidak rugi tetapi justru dia yang tertipu yang rugi dengan prinsip ini kamu bisa dengan rendah hati menanggung orang yang menghina kamu dengan cukup berkata itu kan menurut dia epik tetus di dalam diskors epik tetus mengingatkan adanya kemungkinan lain saat kita merasa tersinggung oleh perkataan dan tindakan orang lain yaitu bahwa orang tersebut tidak bermaksud menyakiti kita tetapi justru dia melakukannya untuk kebaikan menurut sundung sudut pandang dia bahkan epiknetus mengatakan orang tersebut merasa sudah tugasnya untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut mari kita coba gunakan contoh situasi yang paling umum di kalangan milenial Indonesia yaitu pertanyaan paling dibenci kapan kawin yang kerap ditanyakan di acara acara keluarga jika kita emosi kita pasti sudah jengkel duluan di dalam hati dasar kurang ajar tidak tahu etiket tidak tahu privasi orang tidak tahu sopan santun dan lain-lain akan tetapi kalau kita mengikuti jalan pikiran epiketus maka si penanya si penanya kapan nikah mungkin sebenarnya merasa dia melakukan tugasnya dari sudut pandang dia sang penanya mungkin anggota keluarga yang merasa kasihan karena bagi dia kamu sudah kelamaan hidup melajang dan usia mulai mendekati kadal warsa sang penanya mungkin benar-benar tulus merasa kalau kamu melajang maka pasti hidupmu nelangsak juga sang penanya mungkin benar-benar secara tulus mengharapkan kamu untuk bahagia di dalam bahtera pernikahan saat kita mulai memikirkan kemungkinan ini apakah kita masih ingin marah betul mungkin perspektif dia keliru mungkin kita memang masih bahagia melajang mungkin kita memang tidak mau memaksakan asal menikah sekedar karena tekanan deadline namun sang penanya tidak mungkin sepenuhnya bisa melihat perspektif kita dia tidak menjalani hidup kita dan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan dia bertindak dan bertutur kata mengikuti perspektif dia pengalaman hidup dia perasaan dia dan menurutnya apa yang dilakukannya adalah baik jadi untuk apa merasa tersinggung dan marah epictetus pun menambahkan jika seseorang berkata-kata atau bertindak berangkat dari perspektif yang keliru atau salah sesungguhnya yang rugi adalah dia sendiri bukan kamu karena dia sudah tertipu kembali ke contoh tadi jika sesungguh-sungguhnya kamu bahagia hidup melajang tetapi orang lain merasa kamu tidak bahagia maka fakta bahwa kamu sebenarnya bahagia tidak berubah dan berkurang nilainya karena perspektif keliru itu bahkan orang lain tersebut lah yang sebenarnya dirugikan karena gagal melihat kebenaran bahwa kamu sebenarnya merasa bahagia kemudian seperti dikatakan Epictetus kamu cukup berpikir ya itu kan menurut dia dengan senyum manis menyadari bahwa orang lain bertindak menurut apa yang baik sesuai perspektifnya bisa membantu kita lebih tidak reaktif terhadap ujaran dan tindakan orang lain karena seberapapun menyebalkannya perilaku atau perkataan orang lain belajar memahami intent atau niat dan perspektif mereka bisa membantu kita memberi respon yang lebih baik ini bisa diterapkan di banyak situasi tidak hanya soal pertanyaan kapan kawin tapi juga di kampus dengan dosen atau teman-teman sekelas di kantor dengan para kolega di tempat umum seperti di mal dengan orang-orang tidak dikenal atau bahkan dalam interaksi di media sosial media sosial memang memudahkan orang untuk mengomentari orang lain dan kita mungkin sering jengkel dengan komentar-komentar sotoy yang kita terima para filsufstua sudah mengingatkan bahwa manusia memang harus sotoy karena keterbatasan pengetahuan dan sudut pandang mereka kita pun tidak luput dari kesotoyan saat kita menilai hidup orang lain jadi kenapa harus cepat gusar di media sosial mengasehani mereka yang jahat kepada kita apa? ada orang yang jahat malah dikasehani bukannya harusnya dibalas yang setimpal stoisisme memiliki perspektif yang menarik mengenai orang jahat yang dipengaruhi Sokrates filosofi teras memang sangat pemaaf terhadap kesalahan orang dan ini masih berhubungan dengan di atas stoisisme percaya bahwa banyak orang yang berbuat jahat tidak karena berniat jahat sebelumnya telah kita lihat bahwa setiap orang bertindak menurut sudut pandangnya yang bisa sangat terbatas atau keliru menurut filsuf stoa orang berbuat jahat akibat ketidaktahuannya dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu atau dia sesaat kehilangan nalar atau wakal sehat untuk mengetahui mana yang baik dan jahat jika dia memiliki kebijaksanaan dan nalarnya sedang berfungsi baik dia pasti akan memilih yang baik menyangkut orang jahat Epictetus berkata mengapa kamu justru tidak mengasihaninya sama seperti kita merasa ibah kepada mereka yang buta atau pincang maka kita juga harus merasa ibah kepada mereka yang nalarnya buta dan pincang selama ini saya menganggap manusia hitam dan putih ada manusia baik ada manusia jahat namun label baik dan jahat ini mereduksi manusia lain menjadi dua kelompok saja seolah-olah yang baik akan baik terus selamanya begitu juga dengan yang jahat Stoicismo memberi alternatif sudut pandang lain yaitu perbuatan jahat bisa jadi lahir karena ketidaktahuan bukan karena memang diniatkan sama hal yang seperti kita tidak mungkin marah-marah kepada anak bayi yang ingin mencolok sambungan listrik dengan jarinya dan membahayakan dirinya karena dia tidak mengerti konsep bahaya listrik begitu juga dengan orang-orang yang berbuat jahat di mata kita bagaikan si anak bayi tadi karena mereka tidak mengerti seseorang menyalip menyalip antrean di depanmu mungkin dia belum tahu soal antri atau kalau sudah tahu pun mungkin dia tidak tahu perilaku tersebut menyakiti perasaan orang lain ada yang bergosip jahat di belakangmu mungkin dia tidak tahu bahwa itu tercelak ada yang bersikap tidak ramah kepadamu di kantor mungkin dia tidak tahu soal etiket di kantor ada orang yang memakimu mungkin dia sedang dikuasai emosi sesaat sehingga tidak tahu kalau itu jahat saya yakin masih ada orang yang berbuat jahat dan sangat sadar mengetahui itu jahat namun orang-orang seperti ini rasanya sangat sedikit jumlahnya jika kita renungkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dalam hidup dan kita mau mencoba benar-benar berpikir objektif dan empati maka kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar berniat menjahati orang lain bahkan mereka yang kita yakini memang berniat menjahati kita pun mungkin terdorong oleh rasa ketakutan mereka yang bisa jadi tidak beralasan Frederick Douglas adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika Serikat pada abad ke-19 dimana praktik perbudakan dan ketidakadilan terhadap kaum kulit hitam masih terjadi ia adalah seorang mantan budak yang melarikan diri kemudian menjadi aktivis pejuang penghapusan perbudakan ia dianggap sebagai tokoh kulit hitam paling berpengaruh di masanya pada suatu saat Douglas yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum dipaksa untuk duduk di gerbong bagasi karena warna kulitnya padahal beliau membayar tiket sama dengan yang lain beberapa orang kulit putih yang mengenalnya dan simpati pada perjuangannya kemudian menghapirinya di gerbong bagasi untuk menghiburnya salah satu dari mereka berkata saya turut menyesal Tuan Douglas bahwa Anda sudah direndahkan seperti ini mendengar ini Frederick Douglas menjawab mereka tidak bisa merendahkan seorang Frederick Douglas tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa di dalam diri saya sesungguhnya bukan saya lah yang direndahkan dengan kejadian ini tetapi justru mereka yang melakukan ini pada saya kisah ini sungguh mengagumkan dan sangat menggambarkan filosofi teras menyangkut kemampuan kita untuk mengendalikan interpretasi atas perlakuan orang lain terhadap kita rasanya sebagian besar dari kita akan merasa marah luar biasa jika diperlakukan secara diskriminatif oleh orang lain apalagi sampai dilihat oleh orang lain akan tetapi Frederick Douglas menunjukkan bahwa merasa direndahkan adalah subjektif kata-kata beliau tepat menohok bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa seseorang seperti Epictetus yang mengajarkan kita untuk mengasihani orang yang jahat kepada kita Douglas pun menunjukkan bahwa mereka yang rasis justru merendahkan diri mereka sendiri dengan bersifat diskriminatif dan menjalimi orang yang berbeda justru merekalah yang turun kelas lebih rendah daripada yang terjalimi dalam hal ini Frederick Douglas saat kita berulang kali sudah mulai merasa akan terprovokasi karena perlakuan jahat atau tidak ladil dari orang lain ingatlah kata-kata Frederick Douglas di atas tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan jiwa orang lain dan mungkin mereka yang berlaku jahat kepada kita yang patut dikasihani kemarahan kita yang lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima Marcus Aurelius di dalam meditation kamu gusar karena perlakuan orang lain kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan Marcus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri sekali lagi baper itu sumber segala masalah karena baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa yang seringkali tidak dianalisis dahulu dan karenanya bisa keliru kalaupun benar tetap saja tidak berguna karena kita baper mengenai sesuatu di luar kendali kita dikotomi kendali lagi sebagai contoh sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun persepsi kita sendiri dia sengaja dia sudah benci sama saya kok tega teganya dia berlaku seperti ini sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia ingat sekali sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita maka respon apa yang muncul kita mulai marah mungkin kita sengaja mengambak kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu diantara teman-teman kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin kemudian dari mengambak mulailah konflik terbuka dimulai dari chat pribadi chat grup sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas alhasil rusaklah sebuah pertemanan semua ini dimulai dari apa hanya karena seseorang lupa mengajakkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita apakah worth it sesuatu yang lebih besar seperti pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kendalikan sudah berapa pertemanan persaudaraan kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain selalu ingat teknik star rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi yang kita buat sendiri saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita kita bisa lebih merasa tenang apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa berlaku orang lain ada di luar kendali kita dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita mungkin kita yang salah saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain ingatlah bahwa bisa jadi kita yang keliru saat kita mendengar pendapat orang lain gosip yang beredar sampai pesan berantai di grup chat selalu sadari ini mungkin hanya opini saja di samping itu opini persepsi interpretasi belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada bahkan penglihatan kita pun bisa menipu kita karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias apakah kamu benar-benar yakin orang lain melakukan kesalahan sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya sebagai contoh kita sedang berkendara lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan maka kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk pertanyaannya apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat karena istrinya harus melahirkan di rumah di saat yang sama kucingnya juga faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan tetapi hanya sampai di situ kreativitas kita yang menambahkan motivasi dibalik perbuatan itu dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan dalam situasi antar manusia contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introvert introvert butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka karena berada di antara orang banyak melalahkan bagi mereka ini kebalikan dari kaum extrovert yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang saat introvert memilih untuk menyendiri teman extrovert yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang yang sombong tidak sudik berkawul bereksklusif dan lain-lain contoh lain pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir kita lihat dan dengar karena itu hanya dari sudut pandang kita saja jika kita menyadari betapa rentannya kita sendiri pada kesalahan dan kekeliruan maka tahap think and assess pikirkan dan nilai dalam start menjadi sangat krusial dalam menentukan respon yang benar sebelum kita emosi merasa kebenaran kita dilanggar cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah waspada kurang kerjaan kurang kerjaan banget siloh pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan pada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain hampir 2000 tahun lalu Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan kurang kerjaan hanyalah memelihara niat jahat dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka dari sini mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka mereka menjadi marah pada nasib mengeluhkan zaman ini kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri terdengar familiar pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata mereka sering memberikan komentar negatif seperti menjatuhkan menjelek-jelekan dan menghina bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal seperti selebriti jika ada yang berbagi keberhasilan selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan sutradara legendaris dari Jepang Akira Kurosawa dikenal dengan ujarannya I can't afford to hate anyone I don't have that kind of time saya tidak mampu membenci siapapun saya tidak punya waktu untuk itu seperti yang dikatakan Seneca hanya kita yang kurang kerjaan yang memiliki waktu untuk membenci dan mendengki pada orang lain jika kita punya kesibukan dan keasikan sendiri niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyir pada orang lain jadi lain kali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang produktif Marcus Aurelius di dalam meditations hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekedar menolerir perilaku mereka sekedar menolerir orang lain sepatnya pasif yang penting gue gak ganggu orang lain orang lain gak ganggu gue sebagian dari kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain ini tidak benar Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain artinya keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif membantu disini lebih dari sekedar membantu uang atau bantuan bencana tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun membangun satu sama lain kamu bisa mengajari orang lain atau hidup menolerir mereka kata Marcus kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik dan jika itu tercapai dan jika itu tidak tercapai minimal kita bisa menanggung mereka jika kita melihat ada perilaku yang keliru maka pastikan bahwa itu memang keliru dan kemudian kewajiban kita untuk membenarkan contoh sehari-hari kita melihat seseorang yang memotong antrean karena memang tidak mengerti prinsip mengantri atau memang egois saja seorang praktis stoicismo tidak akan hanya diam saja melihat itu tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantri jika orang tersebut sudah diberitahu tetapi tetap ngototok dan berperilaku menjengkelkan barulah opsi kedua diambil to endure them di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung atau marah atas ulah orang lain selain itu salah satu nilai kebajikan stoicismo adalah temperaments atau menahan diri we can endure other people if we practice temperaments jadi mengajukan keluhan dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicismo yang tidak didukung oleh stoicismo adalah menggerutuk dan menggosipkan kesalahan orang lain tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur kesana-sini baik di dunia nyata maupun online sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain yakinkah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat bagaimana jika kita yang salah jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya termasuk dari perspektif orang lain mungkin lebih baik kita diam apalagi ketika kita memasuk konteks perbedaan budaya dimana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu tapi layak di budaya lainnya contohnya bagi kamu bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikan namun bisa saja kamu traveling ke suatu daerah dimana bersendawa tidak hanya normal bahkan dianggap hal yang baik misalnya tanda seorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah maka jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah dimana hal itu diterima kamu lah yang terlihat bodoh egois bahkan menyebalkan disinilah kebijaksanaan diperlukan ada banyak situasi lain dimana prinsip instruct or endure bisa diterapkan dari di rumah sendiri keluarga besar di sekolah atau pekerjaan atau di masyarakat luas baik offline maupun online kita bisa melakukan hal ini sayangnya banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain dan hanya mengomel bahkan bergosip di belakang orang itu seperti karyawan yang terus menerus mengeluhkan perilaku kolega atau bosnya tetapi tidak berani berkata langsung kepada psikologi atau bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi misalnya ke Departemen Sumber Daya Manusia perilaku cuma berkeluh kesah tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya pada akhirnya hanya merugikan semua orang si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri si penguluh tidak menyelesaikan apa-apa bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik contoh lainnya saat buku ini ditulis hoax fake news dan black campaigns marak beredar baik di media sosial maupun chat group terlebih menjelang tahun politik 2018 2019 jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya apalagi bersifat merusak yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya namun ini tidak cukup Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpontensi merusak tidak jelas kebenarannya dan sebaliknya tidak disebarkan saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman apalagi jika pelakunya keluarga yang dituakan tetapi menurut saya ini hanyalah masalah cara penyampaian jika pihak yang diberitahu masih nyolot ngeyel atau tidak mau mengalah kita tidak perlu merasa kesal opsi kedua endure selalu ada di kendali kita dalam hidup orang-orang akan menghalangi jalanmu mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan hal yang baik dan tidak bisa mencegah kabuh menolerir mereka juga karena marah adalah juga kelemahan sama seperti menjadi patah orang dan menyerah berjuang keduanya adalah desertil mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia Marcus Aurelius di dalam meditations bagi Marcus marah pada orang lain adalah kelemahan begitu juga dengan menghindari mereka kita gambarkan bagaikan prajurit yang desersi lari meninggalkan tugas dan di dalam dunia militer perlaku desersi sangat terhina kemarahan gila sementara bagi Seneca orang yang marah sedang mengalami gila sementara keburukan dan kejahatan versi lain mempengaruhi pertimbangan kita tetapi kemarahan mempengaruhi kewarasan kita keburukan dan kejahatan lain menyerang kita dengan lunak dan tumbuh tak terlihat tetapi kemarahan menjorumuskan pikiran manusia secara mendadak kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh berapa benar dan tragis pernahkah kita membaca berita dua kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola orang-orang berpendidikan bisa naik pitam bahkan baku hantam di jalan hanya karena urusan mobil keserempet dua keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sepele undangan nikah hutang atau perangkat tupperware yang tidak dikembalikan tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat dalam bentuk lain tetapi sama gilanya adalah perilaku kita di media sosial hanya karena urusan satu tweet atau satu post di facebook atau instagram bisa terjadi pertengkangan pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin pasti setuju dengan perkataan Seneca kemarahan mempengaruhi kewarasan kita mungkin karena hal ini juga orang jawa zaman dulu menarik kesimpulan yang waras mengalah karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras walau hanya sementara berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun segeralah menghentikannya rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila walaupun hanya untuk sementara sekali lagi ingatlah Star ajaran orang zaman dulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya karena memberi kesempatan untuk kewarasan kita pulih kembali jangan sampai kita mengisolasi diri dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain juga terputus dari masyarakat keseluruhan dahan potong dahan pohon dipatahkan oleh orang lain tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan akan tetapi jika kita memotong diri terlalu sering maka akan makin sulit untuk meletakkan diri kembali kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali Marcus Aurelius di dalam Meditations Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain bahkan masyarakat keseluruhan dan menunjukkan betapa filosofi teras sungguh-sungguh serius dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya dia juga terpotong dari pohon pokoknya yang merugi adalah si dahan karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali dan mungkin pulih tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial bagi saya ini tidak ada hubungannya dengan karakter introvert versus extrovert mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambak menyimpan marah kepahitan atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya sehingga dia memilih mengisahkan diri menurut Marcus Aurelius ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari ajaran stasisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolir diri mendapatkan semakin banyak dukungan dari ilmu kesehatan dalam artikel di The New York Times berjudul The Surfacing Effect of Loneliness on Halt Efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi yang kemudian bisa menambah resiko penyakit jantung atritis pikun bahkan upaya bunuh diri artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan seseorang bisa memiliki sedikit hubungan tetapi tidak merasa kesepian sementara seseorang bisa dikelilingi banyak orang tetapi merasa kesepian kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf setua 2000 tahun yang lalu manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam stoisisme saling terkait dan bisa sangat membantu kualitas hubungan satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial menjadi pahit hati dan menjauh dari teman keluarga dan masyarakat adalah dengan tidak berperan tidak sensitif atau mudah terprovokasi apalagi mudah marah-marah intinya kembali seperti yang diajarin filosofi teras hidup selaras dengan alam dengan cara menggunakan nalar rasio atau reason kita sebaik-baiknya jika kita sering mengabaikan nalar akal sehat kita yang artinya menjadi sama dengan binatang maka kita menjadi mudah terprovokasi terlalu sensitif dan selalu menanggapi apa kata orang dan iscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja bagaimana caranya supaya kita tidak mudah berperan dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung marah yang tertolak dan bukan orang lain selain itu kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang berkata jujur selalu betapa menjijikannya ketika seseorang berkata sejujurnya nih di awal kalimat apa maksudnya itu seharusnya tidak perlu diucapkan itu sudah semestinya tertulis dengan huruf besar dijidad kejujuran harus terdengar di suaramu nampak di matamu bagaikan kekasih yang menatap wajahmu dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang seseorang yang jujur dan terus terang bagaikan seseorang dengan bau badan ketika kamu seruangan dengan dia kamu langsung tahu akan tetapi kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung Marcus Aurelius di dalam meditation Pak Marcus analogi orang bau ini agak aneh tapi saya mengerti kalau zaman Romawi dulu belum ada deodoran jadi ya sudah lah ya waktu membaca saya lumayan tertegun kata-kata Marcus Aurelius bagaikan tertuju kepada saya pribadi saya menyadari selama berbicara dengan orang lain saya seringkali membuat kalimat seperti berikut kalau boleh jujur sejujur-jujurnya nih gue boleh jujur gak Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikan kalau dia hidup di masa kini mungkin dia akan berkata maksud lo jadi kemarin-kemarin lo selalu berdusta kalau ngomong jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa maka tidak perlu ada saat-saat dimana kita membuka kalimat kita dengan pembukaan kalau boleh jujur ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong skagmat dari bos Marcus menarik untuk mengerti alasan mengapa berbohong dilarang dalam filosofi teras umumnya berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa kita terbiasa menakuti anak kecil jangan bohong kamu dosa nanti kamu masuk neraka dan disitu tidak ada wifi gratis stoisismo mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru bukan sekedar label dosa atau tidak kembali ke prinsip hidup selaras dengan alam prinsip fundamental ini juga yang mendasari argumen agar tidak berbohong argumennya adalah sebagai berikut segala hal yang benar otomatis adalah bagian dari alam dan sebaliknya kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak ada dan artinya bukan bagian dari alam maka jika hidup harus laras dengan alam konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong karena dalam filosofi teras kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari keselarasan dengan alam maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu dengan kata lain si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan bohongnya karena karena dia sudah menyimpang dari alam jadi inilah insentif yang diberikan para filsuf setua agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta bukan dengan ancaman neraka di akhirat tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah kita sendiri dengan meninggalkan keselarasan dengan alam kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan damai dan tenteram belum lagi resiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita atau lebih buruk lagi sampai berujung hukuman pidana terkadang ada orang-orang yang harus dihindari so far so good namun saya bisa mengerti bahwa sebagian pembaca masih bersikap skeptis oke lah idealnya memang kita tidak mudah ngambak sensitif atau terprovokasi oleh orang lain fine gue yang bertanggung jawab atas respon diri kita sendiri setuju kalau kita harusnya menjaga kerukunan dengan sesama tapi kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat sangat bikin gue naik jarah terus gimana dong tenang filosofi teras adalah filosofi yang realistis dan saat membaca tulisan tulisan filsuf stoa kita akan menyadari bahwa pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia nyata bukan teori mengawang-awang bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari pertemanan palsu adalah yang terburuk hindari sebisa mungkin jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik itu akan tampak di matamu tidak mungkin disalah artikan Marcus Aurelius di dalam meditations rupanya masalah teman palsu ini sama seperti ketimun pahit sudah ada selama ribu tahun dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin namun ada alasan mengapa Marcus Aurelius tidak sembarang menyuruh menghindari orang lain dan secara eksplisit membahas teman palsu bukan sekedar orang-orang yang menyebalkan tidak aturan tidak tahu aturan tidak sopan dan lain-lain teman palsu bisa mencelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal atau memang musuh kita maka otomatis kita bersikap waspada namun dengan mereka yang berstatus teman kita seringkali tidak kritis atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita atau sesungguhnya ingin mencelakai kita kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya padahalnya sebaliknya tidak sedemikian Seneca di dalam letters selain teman palsu rasanya selalu ada saja orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita mungkin dia membawa pengaruh yang buruk kata-katanya selalu menjatuhkan tidak mau kalah atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita usaha untuk memperbaiki sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah opsi menolerir pun dirasa sangat sulit karena kehadirannya sangat membawa aura negatif apa yang harus dilakukan ingat quotes Marcus Aurelius tentang kalau ketemu ketimun pahit dibuang saja saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial pada akhirnya akan selalu ada orang yang negatif yang tidak mau dikoreksi atau teman-teman falsuk tadi ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menolerir mereka jalan terakhir menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada ada teman yang korosif ya gak usah ditemenin ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia dan kalau ditagih lebih galak dari yang menagih ya sudah dihindari saja ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolir atau memotong diri kita dari pergaulan karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial hanya kualitasnya saja yang dijaga tentunya stoisismo menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya dikit-dikit memutus pertemanan menghindar orang unfriend blog dan lain-lain karena jika keseringan akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar Seneca juga menuliskan mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang dan memutuskan apakah mereka layak untuk kita berbagi waktu hidup dengan mereka tidak ada yang lebih menggembirakan kita seperti persahabatan yang akrab dan setia sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman bercakap-cakap dengan mereka menyejukkan kecemasan kita nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita bahkan sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang pilihlah teman yang paling tidak bercasat moral seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang sakit agar tidak tertular khususnya hindari mereka yang selalu murung dan meratap dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh sesungguhnya teman yang selalu merasa kesal dan menggurutu tentang segala hal adalah musuh bagi kedamaian jiwa kita berteman kok milih-milih ya memang bukan memilih-milih atas dasar suku agama atau ras atau memilih karena siapa bapanya dan dimana rumahnya tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka karena karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkiti orang lain bagaikan penyakit menular beberapa tips berurusan dengan orang lain dari Marcus Aurelius Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri bagaimana berurusan dengan orang lain diambil dari meditation pertama menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan kedua jika yang mereka lakukan benar maka tidak adalah alasan untuk tidak untuk kita mengeluh jika apa yang mereka lakukan adalah keliru menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja tetapi lebih karena ketidaktahuan tidak ada orang yang senang disebut tidak adil sombong atau serakah apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik ketiga ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan kita tidak berbeda dari mereka bahkan jika berhasil menghindari melakukan kesalahan kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan keempat jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum kita bisa menghakimi tindakan orang lain kelima ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu atau bahkan sekedar merasa kesal ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan keenam bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri buang itu semua berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana maka akan lenyaplah amarahmu bagaimana kita bisa melakukan itu dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terlukai ketujuh lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut kedelapan sesungguhnya kebaikan itu sangatlah kuat asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus mendudungkan jari lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu berbicara dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain bahkan jika memang ada orang lain di situ Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji kesantunan dan kebaikan yang menentukan kemanusiaan seseorang sesungguhnya orang lembut yang memiliki kekuatan dan keberanian bukan si pemarah dan tukang keluh sebaliknya kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita kita dilahirkan untuk bekerja sama bagaikan kaki tangan dan mata bagaikan dua baris gigi atas dan bawah untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam untuk menjadi marah pada orang lain dan memunggunginya ini semua adalah hambatan ujar Marcus Aurelius manusia lain kerja kita bisa dikatakan manusia lain adalah kerja kita tugas kita adalah melakukan yang baik kepada mereka dan hidup bertabingkan mereka tetapi tetapi ketika mereka menjadi halangan dalam kita menjalankan kerja kita maka mereka menjadi irrelevant bagaikan sinar matahari angin dan binatang binatang tindakan kita mungkin dihambat oleh mereka tetapi tidak ada yang bisa menghambat niatan atau watak kita Marcus Aurelius di dalam meditations berkali-kali Marcus Aurelius Seneca dan para filsufstua lainnya memberi penekanan pada hubungan antar manusia bahkan dikutipan diatas dikatakan dengan manusia lain sebagai salah satu kerja kita kewajiban kita adalah terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada orang lain dan bisa hidup rukun di sisi mereka minimal bisa menerima atau menelerir keberadaan mereka ini menjadi default setting atau kondisi standar kita namun kita tahu dalam hidup ini tidak semua manusia memiliki prinsip yang sama banyak yang belum mengerti filosofi teras dan mereka dengan sengaja atau tidak sengaja menghalangi atau tidak menghargai upaya kebaikan kita Marcus Aurelius menasihati agar kita tidak menjadi patah hati dan menyerah pernahkah kita dikecewakan sudah berbuat baik kepada orang lain dan kemudian berkata dalam hati males banget kapok dari orang baik toh nanti gak dihargai gak diingat gak dibales dan lain-lain terdengar familiar saya rasa semua orang pernah merasa seperti ini termasuk saya dan karenanya Marcus segera melanjutkan dengan kemungkinan ini ketika orang lain menjadi halangan dan bagaimana orang-orang seperti ini irrelevant dianggap angin saja dan kita tetap melanjutkan berbuat baik pada orang lain jangan sampai kita patah arang apalagi sampai membatalkan peniatan dan mengubah watak pentingnya manajemen orang lain di dalam hidup kita manusia tidak mengizinkan orang lain merebut properti rumah dan tanah mereka jika ada sedikit saja perselisihan mengenai batas tanah manusia berlomba mengambil batu dan senjata akan tetapi manusia mengizinkan manusia lain mencuri hidup mereka kamu tidak akan menemukan orang yang mau membagi-bagikan uangnya begitu saja tetapi berapa banyak dari kita yang justru membuang-buang hidup kita sendiri manusia pelit saat menjaga harta benda mereka tetapi begitu soal membuang-buang waktu kita justru boros padahal justru disinilah kita harus pelit Seneca di dalam On the Shortness of Life Seneca sungguh memiliki pengamatan tajam akan ironi dari perilaku manusia kita tidak segan-segan mengangkat senjata jika menyangkut urusan sengketa tanah dan harta pertemanan bahkan tali hubungan saudara atau orang tua anak bisa putus hanya karena perebutan warisan rumah perusahaan dan lain-lain kita sangat murka ketika ada yang mencuri harta kita atau tidak mengembalikan hutangnya kepada kita namun ironisnya kita justru membuang-buang hal yang lebih bernilai dari semua itu yaitu waktu yang ada di dalam hidup kita kita bisa menyianyikan waktu dengan memberikan terlalu banyak porsi waktu kita untuk emosi negatif kepada orang lain mungkin kita menyimpan dendam bertahun-tahun atas masalah yang sudah lama berlalu atau kita menghabiskan berjam-jam menggosipkan orang lain tanpa mengubah keadaan menjadi lebih baik atau kita terus mengomel dan berkeluh kesah mengenai perilaku orang lain kepada kita tanpa kita mencari solusinya atau kita bertahan dalam pertemanan pacaran bahkan pernikahan yang toksik selama bertahun-tahun yang akhirnya menghancurkan jiwa kita sendiri semua ini sama saja seperti menghamburkan waktu kita kepada orang lain yang mana menurut Seneca ini lebih buruk dari menghamburkan uang Seneca mengingatkan kita akan pentingnya manajemen waktu yang lebih penting dari manajemen uang mengatur waktu disini termasuk juga memperhatikan waktu yang kita curahkan kepada orang lain jika kita tidak suka uang dan harta kita dicuri atau diambil orang lain tidakkah kita harus lebih ketat lagi menjaga waktu kita apakah kita akan menjalani detik-detik keakhir kehidupan kita menyesali mengapa kita menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang tidak seharusnya diberikan tempat di dalam kehidupan kita karena uang dan harta benda selalu bisa dicari tetapi waktu adalah harta yang tanpa ampun terus menghilang dari kehidupan kita terus mendekatkan diri kita kepada kematian intisari bab tujuh pertama filosofi teras sangat menaruh perhatian pada hubungan antar manusia karena fara filsuf stoa percaya bahwa nature manusia adalah makhluk sosial kedua dalam kehidupan sosial kita pasti harus berhadapan dengan perilaku manusia lain yang menyebalkan ketiga kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah atau dan perkataan orang lain itu sebetulnya salahmu sendiri keempat dibalik perilaku menyebalkan orang lain kemungkinan besar tidak ada modifasi atau niatan jahat tetapi ketidaktahuan atau ignorance kelima orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu justru seharusnya dikasihani dan diajari bukan dimarahi keenam tidak ada yang bisa merendahkan jiwamu ketujuh kemarahan kita jauh lebih merusak daripada penyebab kemarahan itu sendiri kedelapan selalu ingat kemungkinan bahwa kita yang salah atau keliru kesembilan kurang kerjaan membuka celah untuk niat jahat sepuluh instruct and endure tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung atau menolerir mereka sebelas kemarahan sama dengan gila sementara kejujuran kejujuran adalah bagian dari selaras dengan alam ketidakjujuran membawa kerugian di saat ini juga terkadang memang ada orang yang layak dihindari dalam hidup waktu adalah harta yang terus menerus berkurang jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik wawancara dengan Kania Cita Irlani editor Geolife dan Geotimes selalu mensimulasi the worst case saya mengenal Kania awalnya dari media sosial kehadirannya di media sosial tidak lepas dari perdebatan yang ditimbulkannya baik dari tweetan di twitter postingan di facebook atau vlognya karena memang hobi Kania adalah menyatakan opini secara apa adanya yang sering tidak sejalan dengan pemahaman banyak orang namun bukan ini alasan utama saya memutuskan wawancara Kania saya justru tertarik menyaksikan bagaimana dia bersikap menghadapi sebuah banyak cercaan bullying bahkan sebagian sudah masuk kategori ancaman Kania bersikap tenang dan chill banget karena sikapnya ini mengingatkan saya kepada banyak prinsip stoicisme saya tertarik untuk ngobrol dengannya berikut kutipannya Hai Kania apa kegiatannya sehari-hari sekarang seminggu sekali saya syuting produksi video untuk Geolife sisanya menulis untuk Geotimes induk media dari Geolife sambil menyelesaikan skripsi di seterata satu ilmu politik Universitas Indonesia dengan peminatan di komparatif politik jadi membandingkan satu kawasan dengan yang lain misalnya membandingkan kebijakan di Finland dengan di Amerika Serikat kalau weekend karena saya pianis saya juga mengisi wedding atau acara ulang tahun atau main di cafe atau di hotel bisa ya membagi waktu antara skripsi shooting video sampai menulis basically karena semua kegiatan ini adalah menulis dan membaca jadi pembagian waktu tidak masalah yang jadi masalah lebih pembagian mood karena semuanya tentang menemangkan ide jadi kalau pas ada mood untuk menulis suatu ide saya akan meninggalkan dulu ide yang lain mengapa waktu lulus SMA memutuskan mengambil ilmu politik agak aneh ceritanya latar belakang saya sebelumnya sains banget tahun 2006 saya ikut olimpiade matematika dan sains internasional sudah melalui karantira barang Yohanes Surya pembimbing tim olimpiade fisika Indonesia penulis juga di SMP juga ikut olimpiade biologi dua kali saat SMA karena juga tertarik pada bahasa Inggris saya ikutan speech contest kemudian diperkenalkan pada juga English debating sejak kenal debating ini saya jadi kenal social issues karena debatnya kan tidak mungkin tentang natural science tapi social political issues di tingkat Jawa barat saya di karantina setiap hari bisa berdebat 7 emosi seminggu 50 mosi mosinya semua tentang social issues seperti currency kebijakan tobacco dan lain-lain sejak itu minat saya di bidang ini bertambah seperti hukum politik dan lain-lain saya kayak ngerasa ada somethings bigger than natural science biology virus genetics saat ikutan debat baru menyadari ada yang lebih kompleks dari itu semua yaitu manusia karenanya saya pengen menghabiskan masa kuliah di sesuatu yang lain dari science itulah bagaimana saya akhirnya memutuskan belajar politik sempat nyesel gak sekarang sesudah mempelajari ilmu politik sesuai ekspektasi semua pengalaman gue selama debating benar-benar ditemui saat belajar ilmu politik seperti perdebatan teori untuk satu isu yang sama bisa ada enam teori yang berbeda-beda kalau belajar science kan tidak seperti itu jika ada teori yang lebih baru dan lebih bagus maka teori sebelumnya ya hilang karena artinya dia gagal dan yang baru menghapus itu dalam ilmu sosial tidak seperti itu untuk setiap isu bisa ada lebih dari satu analisis teori point of view dan lain sebagainya I used to obsess with being right when in science karena di science itu tidak ada kalau lo gak salah ya lo benar udah itu aja maka saat tenggelam dalam science saya sangat terobsesi menjadi benar gak mungkin ada dua kebenaran di science saya bisa dibilang kalau saya mungkin lebih close mind sesaat itu karena saya gak menganggap kebenaran itu relatif kalau lo salah ya lo go block tapi ketika kuliah di fisip saya berbenturan dengan pemikiran pemikiran lain dan pada tahap yang keras kalau lo orangnya keras lo akan tetap close minded tapi saya selalu tertantang dengan adanya orang lain yang mungkin lebih benar dari saya akhirnya saya melihat bahwa ragam kebenaran itu tidak bisa direduksi menjadi satu there are alternatives of truth maksudnya truth dalam artian morality virtue orang-orang bisa memiliki definisi yang berbeda-beda jadi waktu masuk kuliah politik tadinya saya mengharapkan hanya kognitif development saja yaitu saya jadi lebih menguasai bidang ini ternyata it keeps me a lot more than it salah satunya saya jadi lebih open minded dalam konteks seragam kebenaran itu bagaimana awalnya bertemu dengan stoicism group lain dimana saya berada sering membahas hal-hal yang tidak mainstream waktu itu ada yang membahas spirituality kami biasanya berkutat pada filsafat-filsafat yang memuaskan kognitif seperti marxisme dialektika renaissance kemudian suatu saat kami membahas apakah ada yang hilang jika tidak ada spirituality kami membahas alternatif selain divinity dan mungkin salah satu alternatif itu datang dari filsafat maka muncullah diskusi tentang stoicism itu kami memang tidak membahas sangat dalam tapi saya jadi penasaran kemudian search di google dan saya menangkapnya sebagai filsafat self-control menaklukkan diri sendiri itu yang saya tangkap diskusi tentang bagaimana jika filsafat membahas si emosional manusia bukan kognitif ini melengkapi topik liberalisme karena ketika kita memberikan kebebasan pada individu maka individu itu harus bisa mengelola dirinya di dalam kebebasan itu dan stoicism memberikan cara untuk melakukan diri lo sendiri dalam kehidupan antar manusia adakah prinsip stoicism yang suka diterapkan ada adagium 10% masalah dalam hidup kita adalah masalah itu sendiri 90% adalah how we react to the problem dan jika 90% dari masalah hidup adalah reaksi kita sendiri maka kita yang harus belajar bagaimana bereaksi pada masalah itu dan stoicism memberikan cara bagaimana kita bereaksi dengan inner calm dan ekspresinya tidak perlu dengan murka marah-marah serta lebih fokus pada mencari solusi kamu juga aktif di media sosial dengan segala konsekuensinya bisa cerita pengalaman dalam media sosial seperti menghadapi hater dan lain-lain saya suka mensimulasi dalam kepala saya sendiri apa the worst case kalau saya mengambil pilihan tertentu misalnya bagaimana kalau saya menjadi jurnalis dan saya menulis sesuatu yang keras apa sih worst case that could happen pada saat masuk media sosial saya juga mensimulasi hal yang pasti terjadi di sosial media bullying walaupun sejak di SMP saya sudah biasa menghadapi bullying tetapi bullying di media sosial kan beda banget dari masa SMP kemudian saya membayangkan kalau saya dibully berdasarkan pemikiran itu bisa sangat berbeda dengan jika dibully for no reason seperti saat di SMP dimana banyak orang yang dibully kalau kita memberi sebuah pernyataan yang keras yang challenge the norm of society mungkin kita akan menerima bullying yang jauh lebih parah dari itu terus saya membayangkan apa yang saya lakukan jika ada di situasi itu saya selalu mensimulasi the worst case sebelum memilih sesuatu untuk apa untuk menjamin bahwa saya bisa react in the right manner bersikap dengan cara yang benar jadi saya memutuskan untuk latihan dengan membaca bullying yang diterima orang lain saya mencari akun-akun yang sering dibully orang seperti Fadli John atau Mulan Jamila saya baca aja bullying orang kepada mereka mau tahu bullying bisa sampai sejauh mana akun Mulan Jamila yang dibully anaknya sampai disumpahin cacat saya baca dan merenungkan kata-kata itu supaya saya gak shock kalau nanti membaca itu semua terhadap saya pada akhirnya serangan terhadap saya itu benar-benar terjadi dan persis seperti yang saya bayangkan saya dipanggil cewek paling tolol se-Indonesia lokom sodomi perek gak punya agama dan lain-lain ini semua sudah saya expect jadi saya sudah prepare kondisi emosional jauh sebelum itu semua kejadian jadi gimana reaksi kania saat akhirnya benar-benar ada yang membuli karena saya selalu in calm state kondisi tenang saat membaca bullying saya bisa berasumsi bahwa mungkin orang-orang ini tidak sungguh-sungguh bermaksud apa yang mereka katakan mungkin ada kesempatan untuk dialog untuk beberapa kasus saya akan mencoba mengobrol dengan mereka yang membuli saya saya minta maaf dulu kalau ada kesalahpahaman dan sebagian dari mereka ternyata membalas dengan bahasa yang jauh lebih halus dari pertama kali akhirnya soal bullying saya mengambil kesimpulan sebagai berikut kalau kita tetap menjadi objek mereka akan semakin ganas dalam bullying ketika orang memaki-maki lo mereka tidak melihat lo sebagai orang tetapi sebagai objek saja untuk dimaki-maki tetapi saat lo memberi respon balik mereka melihat lo sebagai subjek dan mereka akan merubah sikapnya karena mereka akan kaget kayak lo lagi ngata-ngatain gelas tiba-tiba gelas ini ngomong balik pasti lo shock dulu awalnya karenanya saya sesekali membangun dialog itu agar orang-orang ini kedepannya bisa mengurangi cara merespon sesuatu dengan cara bully seperti ini saya berharap dengan berdialog saya bisa memberikan saran kalau melihat orang yang berbeda opini tidak merespon dengan cara bully ini the dialogue works 8 dari 10 orang yang saya ajak ngobrol berubah sikapnya bukan hanya sikapnya terhadap saya tetapi terhadap isu yang sedang dibahas conversations matters inilah pentingnya lo calm in the first place ketika lo juga nyemurka tidak akan mungkin terjadi dialogue yang dilakukan orang-orang umumnya langsung blokir langsung delete ini denial don't do anything that does not contribute positively memblokir itu contribute negatively opportunity cause dari blokir itu besar lo membuang kesempatan untuk orang ini menjadi positif di media sosial dengan blokir atau delete orang lo mendinai menyangkal doang orangnya tetap ada bagaikan mobil lo tabrakan mobilnya gak dibawa ke bengkel tapi lo tinggal aja di jalan terus lo pulang lo emang gak lihat lagi mobil itu tapi mobil itu masih ada di jalan masih rusak sekali lagi saya bisa calm karena saya sudah mensimulasi dulu the worst case untuk memastikan mental kita siap untuk apapun masalahnya kalau saya lihat teman-teman yang seumuran saya mereka selalu berharap pada best case ini positive thinking in the wrong way karena lo akan shock banget saat worst case terjadi sejak kapan kebiasaan menyiapkan skenario terburuk diatas mulai terbentuk mungkin karena hidup saya sekeras itu saya lahir di keluarga yang berada suatu hari orang saya berpisah saat gue masih kelas 1 SD kami anak-anak tinggal bersama nyokap dan nyokap tidak punya bekal apapun untuk bisa mempertahankan gaya hidup yang sama jadi secara keuangan drop banget keadaannya berbalik 180 derajat yang dilakukan nyokap tidak memanjakan saya atau membuat anak-anaknya denial nyokap saya gak kayak gitu dia malah memberitahu bahwa kami jatuh miskin memat cerai jadi aku harus menjaga adik nyokap gak saya gak pernah merasakan denial atau menyangkali keadaan kalau ada masalah yang dihadapi langsung sejak kecil nah itu baru soal kemiskinan selain kemiskinan ada hal-hal yang muncul dari kemiskinan itu karena lo miskin lo harus menghadapi persaingan yang lebih berat di sekolah misalnya ketika semua anak punya gadget saya gak punya apa-apa semua orang gampang mencari informasi tapi saya harus ke warnet dan menghitung saya punya uang berapa jadi saya harus efisien memakai internet saya ranking 1 dari SD sampai SMA karena nyokap selalu bilang kamu itu udah jelek meskip miskin pula kalau kamu gak pintar kamu gak akan jadi apa-apa waktu di SMP saya di bulibah tanpa alasan jelas saya dibenci angkatan dan senior waktu kelas 3 SMP saya dicegat di depan pagar sekolah apa yang saya lakukan saya harus cari jalan lain saya memanjat tembok samping dan pulang lewat samping saya gak pernah menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran pada masalah saya selalu langsung cari solusinya suatu hari saya dibully dengan cara tas saya dimasukkan sampah saat sedang tidak di kelas besoknya saya ke kantin sambil membawa tas nya gak harus semua masalah lo pikirin banyak orang put too much energy on the problem harusnya lo put energy to the solution solutions kalau saya gusar marah-marah dibully nangis nangis ke orang tua itu semua tidak memecahkan masalah ada faktor orang tua nyokap kalau melihat saya nangis waktu kecil dia akan marah banget ngapain nangis nangis itu tidak menyelesaikan masalah ada benarnya kalimat itu beliau menuntut untuk tidak melakukan sesuatu jika itu tidak berkontribusi pada solusi masalah itu memang ekstrim tapi poin yang mau saya angkat adalah bagaimana nyokap gue sangat fokus pada solusi hal ini tertanam sangat dalam pikiran saya kembali ke media sosial apakah apa sih kesalahan anak-anak muda dalam menggunakan media sosial menurut menurut kania mungkin comparing membanding bandingkan kali ya saya pernah baca artikel mengenai instagram bisa berpengaruh pada depresi yang sedang banyak terjadi diantara anak muda mungkin karena instagram dipenuhi para para selegram yang memamerkan tentang hidup mereka ada yang pamer trappling ada yang pamer baju mahal ada yang pamer pacar gantengnya kulit putihnya dan lain-lain saya lihat anak-anak muda ini mereka kekurangan inspirasi untuk memikirkan diri mereka sendiri anak-anak muda ini kekurangan inspirasi untuk berdiri di kaki mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri bukan mengkopi orang lain instagram ini menjadi tempat dimana mereka makin kehabisan inspirasi karena kerjaan mereka hanya melihat akun-akun ini dan mereka menghabiskan terlalu banyak energi disini kemudian mereka marah karena kehidupan mereka tidak seindah itu terus kemarahan itu dialihkan ke tempat lain membuli akun-akun seleb saat mereka melakukan kesalahan anak-anak muda ini perlu spiritual buku-buku atau filosofi yang memberi mereka inspirasi bahwa mereka tidak perlu seperti itu bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari mereka bahwa tidak perlu menunggu-nunggu melakukan kesalahan untuk memakai-maki mereka saya bingung mana sih gaul sama siapa sampai jadi kayak gini lo tuh anak muda dengan segudang kemungkinan menjadi lebih besar kenapa lo harus turun ke level ini menyimpan kemarahan dan marah-marah artinya level lo jadi di bawah orang yang lo marah-marah itu bisa gak saya simpulkan kalau kita sudah cukup sibuk untuk merenungkan diri sendiri kita mau jadi apa kita tidak akan punya waktu untuk mengomentari para seleb di media sosial balik ke dikotomi kendali ya harusnya lo fokus pada hal-hal yang bisa lo kendalikan saya suka bingung kenapa sih semua orang jadi begitu marah pada orang lain gak ada alasan sama sekali beberapa kali baju mahal saya rusak di laundry apakah terus saya memaki-maki dasar laundry laknat gak ada alasan sama sekali untuk marah saya punya teman di media sosial yang harus marah ke semua orang mau saya unfriend gak enak jadi saya mild buat apa sih segala kata-kata kasar itu anak-anak mengunda butuh lebih banyak bacaan atau filosofi untuk membantu mereka menggunakan media sosial ini dengan lebih tenang gak perlu dikit-dikit murka dan saya yakin ini awalnya iri hati dengki yang kemudian berubah menjadi kemarahan lo akan mencari-cari kesalahan dari rambut baru seleb yang gak cocoklah apa sajalah orang sekarang merasa inferior karena gempuran sosial media menyadari kalau mereka nothing hanya remah rempeyek gak tahu mau ngapain selain marah pada semuanya makanya be better be fraud of yourself intisari wawancara dengan kanyang pertama stoicism adalah aliran filsafat yang lebih mementingkan pengendalian emosi bukan sekedar topik intelek untuk diperpincangkan saja kedua 10% masalah dalam hidup adalah masalah itu sendiri 90% adalah bagaimana kita menrespon masalah itu ketiga mensimulasi kemungkinan terburuk dari setiap tindakan membantu kita mengantisipasinya termasuk di media sosial keempat online bullying bisa dihadapi dengan tenang bahkan bisa menjadi kesempatan dialog positif yang membangun kelima anak muda terlalu banyak membandingkan diri dengan hidup orang lain yang tampak sempurna di media sosial ini bisa menyebabkan kekecewaan pada hidup sendiri yang berlanjut dengan rasa marah